hai oke selamat malam mas pro semuanya selamat jumpa lagi dengan si oldragon Oke di kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana sih caranya untuk mengedit menggunakan vegas pro-15 ya karena saya biasanya mengedit video dengan vegas pro-15 nah gimana sih tutornya ayo Mari kita simak yang satu ini kita pertama membuat file baru ya file new file new bisa di sini kita bisa projectnya adalah 60 bit frame ratenya maksud saya adalah frame ratenya itu 60 ya 59,940 iya dipulatkan menjadi 60 frame ratenya oke nah ini adalah file baru kemudian kita kasih Hai project baru dengan video yang baru kita tinggal seret aja di sini Oh janya inilah ini ini hahaha bukannya ini yang ini nah ini dia ini adalah video vlog ya vlog tak bisa review dari depan Oke kita juga bisa mengeraskan nang-nang Hai lagi penang-nangnya Hai tak bisa play lagi dari depan bro sedang berburu kenang-nang bro Hai berburu kenang-kenang ya tahu nih kita bisa menambahin teks di sini insert video track dan kita kasih di sini ada teks ya media generator Sena kita bisa kasih teks ini ceret aja sini dan kita bisa juga edit ya di sini ya misalnya akan tadikan buat translate buat apa sih kunang-kunangnya Hai nah kemudian kita sisnya kita kurangin Hai nah biar terasa hidup kita juga ada edit untuk warnanya ya mas bro untuk warnanya Hai kemudian kita kasih warna dari huruf tersebut biar nggak hilang nih seperti ini terkasih warnanya apa yang Hai eh coba kalau hitam enggak kalau putih eh kuning yang maaf kuning kalau kuning itu biasanya jodohnya sama hitam tuh kalau banget pokoknya warna-warna yang tua gitu Hai coba aja sepuluh kuningnya kurang ngejreng ya Hai tak kasih kuning yang ngejreng nah mantap sip Oke kita atur posisinya mas bro placement disini ada ngejreng kita geser ke bawah ini buat subtitle ya biar orang-orangnya itu pada mudang bisa juga untuk kasih teks yang lainnya coba kita play lagi hai 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 nah ini kita crop disini karena tidak sesuai ngejreng dengan kondisi dari play video ini ya ngejreng kunang-kunang deh Oh ini dari sini kita pasir lagi ngejreng Hai nama dan kita crop kita buang sisi sebelah sini dan kita edit lagi kasih tanda tanya ya ngejreng Hai ngejreng nah ada tanda tanyanya Oke sudah kita play lagi Hai ngejreng kunang-kunang deh Hai ini kita coba untuk duplikat hai 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 tetap bisa save supaya file yang tadi kita buat itu enggak hilang ya kita beri nama kunang-kunang Hai biar jos miden enter Oke sip Hai kita play lagi lain-lain Oh bukan kontrol S ini cuman di S aja jadi kalau sobat mau potongin tuh disini ada ikonnya sprite kalau tidak menggunakan huruf S saja S semacam ini udah sprite ya sprite itu memotong bisa juga aduk menggunakan ekon ini sama saja hasilnya tapi kalau saya seringnya menggunakan huruf S saja disini sprite udah kepotong dianya Hai kemudian sobat bisa mengatur durasi dari video ini ya seumpama sobat bisa kita mengatur durasi dari video ini dengan cara kontrol-kontrol nah kemudian bisa lihatkan disini ada kayak mie ayam gitu Mi yang keriting itu bisa kita klik jadi kontrol tusan diklik kiri sambil digeser ke kiri ataupun ke kanan Nah kalau ke kiri itu semuanya semakin cepat Hai sementara untuk ke kanan itu video jadi slow-mo ya aliasnya slow motion Hai nah bisa lihat disini hasilnya ini untuk suaranya Hai tukang Hai tuh terlalu cepat coba kita agak di slow-mo sedikit maksudnya agak jangan terlalu cepat ya nah kan itu kan suaranya semakin cepat berarti video juga semakin cepat udah kita bisa edit suaranya ini pada bagian bawah itu untuk bagian suara Nah disini kita bisa mengatur suara itu menjadi seperti anak-anak ataupun orang dewasa dengan pitsif ya di sini pitsif kemudian Ed oke Hai nah sobat bisa mengatur disini dengan pitsif coba kita geser ke arah kanannya pada bagian sipit by Hai semi-tunes coba kita coba Hai play Hai nah jadi seperti anak kecil nah sedangkan kalau digeser ke sebelah kiri itu seperti orang dewasa ya hai 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 Oke terus gimana sih caranya untuk menduplikat salah satu video ini ya Jadi kita akan copy paste disini disini bisa langsung klik kanan kemudian disini ada menu ya mana copy paste ini nah ini copy kemudian dikinip kemudian disini bisa klik kanan juga kemudian paste Hai nah seperti ini udah jadi paste atau sobat bisa juga menggunakan kontrol c alias copy kemudian disini kita klik kontrol v alias paste nah hasilnya juga sama sama-sama duplikat sebuah video ya Hai jadi seperti ini kemudian kita bisa juga Hai bisa juga menambahkan efek cepat ataupun lambat dengan timelapse ataupun slowmo itu gampang ya nah ini semua seperti ini itu mirip kayak apa ya saya kueji Hai wajji Hai kita play dulu Hai Nah coba kita untuk ke pada saat pertama itu pada pesat video pertama itu kayak kayak-kaya eh blur blur warna hitam gitu jadi kayak baru bangun tidur itu bisa masro kita bisa menggunakan disini ini ada tombolnya warna biru kita bisa lebih jelas dengan mengklik tombol plus ya disini nah disini kan ada efeknya itu tombol warna biru seperti seperempat lingkaran Nah kita bisa geser ke kanan seperti ini nanti efeknya itu akan berbeda coba kita play dulu nah seperti ini ya jadi samar-samar nanti kontrasnya itu menyesuaikan dengan videonya nah kemudian untuk sisi akhir video juga bisa ini kita tarik saja ke arah kiri nah jadi kayak ini perlahan itu menggelap di kota jakarta itu enggak ada nah jadi kayak kayak itu video slip ataupun video tidur ya untuk audionya juga sama itu menggunakan efek dari biru-biru ini ini namanya adalah trim FNN jadi bisa langsung di drag seperti ini Oh ini maksud saya set seperti ini jadi perlahan itu suaranya akan hilang secara perlahan Coba kita play dari sini ya ada warna ini warna mas bro di kota Jakarta itu jangka ada iya nah nah lama-lama audionya itu menghilang seperti itu jadi gampang banget kalau ngedit dari apa namanya vegas pro ya nah untuk eh apa namanya video slide-nya itu seperti apa bang bisa kalau video untuk slide-nya kita bisa bisa gunakan di sini kita sped aja menggunakan control eh enggak menggunakan S aja di sini atau bisa juga menggunakan icon yang ini ya tadi ya sprite mana sprite nah ini dia sprite bisa juga menggunakan langsung S nah untuk video transisi ataupun kita bisa langsung menyeretnya seperti ini transisinya kita coba di sini untuk transisinya seperti apa efeknya ya ini terlalu dekat sih videonya sih seharusnya agak agak jauhan dikit nah seperti ini kita nah seperti ini coba seperti apa transisinya nah perlahan itu video itu bergerak berganti tapi tetap apa bergantinya dan pelan-pelan ya transisinya transisinya kita juga bisa menyeret dari transisi di sini ya ada gak sih transisinya media oh ini transisi di sini bisa menggunakan transition nah coba dengan ini kita langsung share aja kesini nanti efeknya akan berbeda nah sobat bisa mengatur di sini tergantung dari selera sobat mau yang seperti apa disini bisa lap to right kemudian bottom to top top to bottom dan macam-macam efek yang lainnya tapi kita tapi kita coba untuk efek yang bawaan aja seperti apa dari sini kita ya nah seperti itu nanti efeknya bisa juga untuk efek yang lainnya tinggal menambahkan saja ataupun menyeret dari efek ini ya seperti ini coba tak seret ke sini aja nah kita tumpang di sini seperti apa jadinya kita play lagi bro nah jadi ada efek 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 flash gitu efek flash ya jadi disini ada tulisannya itu jadi disini ada efeknya itu adalah hard flash soft flash dan yellow flash kalau yellow flash itu menggunakan warna kuning ya disini juga banyak banget masih banyak sekali efek-efek transition ataupun pergerakannya ya ini ada roll juga coba kita seret sini langsung untuk rollnya tap play videonya bro nah seperti itu jadi kayak stiker digulung gitu oke dan coba ada zoom disini zoom juga bisa kita seret langsung ke sini setelah video ditumpuk ya set semacam ini ini juga bisa untuk mengaturnya tergantung dari settingan sobat semuanya ya ini juga bisa kita play kita play disini nah jadi videonya itu muncul dari tengah langsung membesar memenuhi ukuran video itu ya nah untuk mengatur kecerahan ataupun kontras sobat bisa juga menggunakan efek-efek yang berikut ini ya ini disini ada tulisannya efek-efek disini kita bisa mengatur macam-macam banget macam-macam banget efek-efek dari vegas pro ini disini ada tulisannya ya color correction ada color balance ada chroma blur banyak banget pokoknya sobat bisa menggunakan ataupun menjajar dari masing-masing efek ini ya coba kita gunakan kita gunakan color balance aja kita add kemudian ok nah kita bisa lihat sisi yang sebelah sini ya ini adalah video yang kita edit di menu menu video efek ini ya kemudian kita coba red nah tarik seperti ini tangannya jadi merah seperti ini ya bro ini untuk green green itu hijau nah seperti ini jadi merah eh maaf jadi merah jadi hijau maksudnya untuk blue itu menjadi biru seperti ini jadi nanti semua bisa menggunakan efek-efek ini untuk keperluan video sobat disini kan bisa diatur seperti ini jadi warnanya nanti lebih kontras untuk warnanya kalau sini itu semakin putih biasanya sih oh ya jadi bisa warna merahnya itu bisa disesuaikan ya seperti ini nah jadi tergantung gimana eh apa namanya selera sobat untuk semuanya ya di sini juga bisa untuk green green seperti ini blue di sini ada efeknya lagi banyak banget shadow ada shadow nya nah shadow itu untuk semuanya ya nggak cuman itu doang shadow nah kemudian untuk menonaktifkan efek ini sobat bisa mengkliknya disini ini nanti bisa nonaktif untuk efeknya ya tinggal menghidupkan ataupun meng-off kan checklist ini gampang kan nah itu adalah beberapa efek dari vegas pro coba kita apply aja nah seperti ini hasilnya berbeda dengan video yang satu yang di sebelahnya itu yang belum di edit seperti ini kemudian ini yang udah di edit menjadi warna merah kemudian untuk mengembalikan ke ukuran semura bisa menggunakan min dan plus nya ya nah seperti ini untuk mengatur panjang atau enggaknya maksud saya adalah untuk mengatur panjang suatu video sobat bisa bisa melihat pada sisi sebelah kiri pada timenya ini ya di sini di sini misal ingin memotong setelah 20 detik bisa disini 4 ya ini kan 24 jadinya 44 nah jadinya 44 bisa disini nah kita bisa potong disini itu menjadi 44 oke 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 segitu aja masro udah kenang-kenangnya udah pergi nah sedangkan untuk yang biru ini kita bisa mengatur kontras ataupun ataupun volume dari video tersebut ya jadi kita bisa mengatur volume dari video tersebut kita bisa mengeser ke arah bawah dengan cara ini sobat bisa menggelapkan suatu video semacam ini jadi semakin gelap bisa lihat bila ditarik ke bawah lagi akan semakin gelap bahkan tidak kelihatan ini udah jadi kalau semakin ke bawah itu semakin enggak kelihatan begitu juga untuk audionya bisa diseret ke bawah dan kalau ditarik ke bawah itu semakin enggak kedengaran aliasnya semakin silent mode seperti apa sih nah seperti itu untuk tutorial Vegas Pro kali ini terima kasih sudah menyimak video terbaru dari Cewodragon dan jangan lupa untuk subscribe-nya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih